Hai guys Assalamualaikum hari ini kita lagi di Parapat dan kita mau ke restoran estetik yang baru buka sekitar lima bulan yang lalu nama restorannya The Marios Eatery and Bar lokasinya ada di jalan lintas Parapat kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba untuk area parkirnya enggak nanggung-nanggung nih bikinnya karena betul-betul luas sekali dan disini juga tersedia fasilitas musola ya Nah ini dia bagian depan indoor area-nya dan ada landmarknya juga disini kemudian ini adalah outdoor area-nya kita udah tanya ya ke pihak restonya katanya kalau mau duduk di outdoor area-nya ini ada minimal pembelian di hari weekend tapi kalau di hari weekday kayak hari ini kita datang itu enggak ada minimal pembelian ya untuk seating area-nya disini ada yang pakai atap ada yang enggak pakai atap juga tapi karena ini tadi habis hujan deras jadi seating area yang enggak ada atapnya ini basah lah ya dan as you can see ya guys air sungainya juga jadi agak coklat gitu tapi kalau harinya cerah airnya jernih kok dan anak-anak dibolehin main di sungainya ini dan ada jembatannya juga disini terus bisa pasang gembok cinta ala-ala kalau kalian mau tapi kita lupa nanya sih gemboknya ini disediain dari sini atau dibawa sendiri dari rumah well sekarang kita masuk ke indoor area-nya melalui pintu sampingnya oke guys jadi ini indoor area-nya ada yang pakai kursi ada juga yang modelan sofa gitu tinggal pilih aja nyamannya dimana ada juga semi outdoor area-nya dan kita pilih duduk disini aja untuk menu western harganya mulai dari Rp40.000 ada nachos harganya Rp35.000 dan beberapa pilihan saus dengan harga mulai dari Rp7.000 ada cemilan nusantara juga harganya mulai dari Rp20.000 menu cream soup harganya Rp55.000 menu pasta mulai dari Rp80.000 aneka pizza harganya Rp130.000 menu stick mulai dari Rp90.000 ada juga yang versi premiumnya mulai dari Rp120.000 sampai Rp300.000 menu nusantara mulai dari Rp60.000 menu nasi mulai dari Rp30.000 menu mie goreng harganya Rp30.000 indomie harganya Rp25.000 menu kopi harganya mulai dari Rp20.000 menu blended ice harganya Rp38.000 ada juga menu non-kopi harganya mulai dari Rp28.000 karena kita juga baru selesai makan siang jadi kita pesen cemilan aja ada roti bakar dan kentang goreng terus untuk minumannya kita pesen 2 brown sugar latte red velvet blended milo blend Oreo untuk rasa minumannya enak ya sesuai harga lah ya kita pesen delapan item total yang kita bayar Rp326.000 udah termasuk pajak dan biaya layanan oke guys segitu aja review kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe ya makasih udah nonton Assalamualaikum bye-bye bye-bye